bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maha suci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Allah semoga kita selalu dalam berkah lindungan rahmat dan reda Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah walau kembali saya dari tim berjalan nusantara, kali ini akan mengangkat terkait dengan Dewi Lanjar bahwasannya benar kekuasaan dari Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul itu luar biasa daya rusak daya bejatnya luar biasa lalu kemudian bagaimana dengan Dewi Lanjar Dewi Lanjar ini merupakan sebenarnya merupakan cosok yang baik dia adalah pengusaha jadi sewaktu hidup dia pengusaha yang sukses yang tidak neko-neko dia pengusaha batik sutra jadi pengusaha sutra jadi pengusaha tekstil lah kasarnya begitu jadi di pekalungan itu memang bisnis atau usaha tekstil itu menjadi salah satu menjadi pendorong ekonomi yang utama lah begitu Dewi Lanjar ini tapi tidak ada nama maksudnya Dewi Lanjar tidak menyebutkan nama lah kepada kami minta nama tapi tidak dikasih ya sudah Dewi Lanjar ini sewaktu hidup pengusaha asli pengusaha tekstil nah kemudian karena kesolehannya karena kebaikannya kemudian Allah mengizinkan Dewi Lanjar untuk moksa secara fisik sehingga Dewi Lanjar masuk ke dimensi jin menjadi dia menjadi siluman jadi Dewi Lanjar ini awalnya manusia seperti halnya Ratu Pantai Selatan Dewi Lanjar ini sudah ada sejak sebelum Belanda jadi zaman Belanda Dewi Lanjar sudah ada juga tapi jauh dibanding dengan Ratu Pantai Selatan lebih dulu Ratu Pantai Selatan Dewi Lanjar ini setelah masuk ke dimensi siluman kesolehan dan kebaikannya kemudian tercengkram atau terdominasi oleh kekuatan dari Ratu Pantai Selatan jadi pada saat dia hidup pada saat fisik hidup fisik murni manusia pengusaha biasa Ratu Pantai Selatan tidak bisa menguasai Dewi Lanjar ini tapi ketika dia menjadi siluman masuk ke dimensi siluman Dewi Lanjar ini secara otomatis dalam cengkraman kekuasaan Ratu Pantai Selatan ketika ada dalam bawahan atau ada dalam cengkraman Ratu Pantai Selatan maka secara otomatis kebijakan-kebijakan atau perilaku Dewi Lanjar pun demikian istilahnya Dewi Lanjar membuka cabang membuka pesugihan cabang laut utara jadi pesugihan ini kesaktian ini itu buka cabang ada cabang cilacap ada cabang gunung kawi ada cabang gunung kemukus banyak cabangnya tapi intinya ke situ-situ juga mau di Eropa mau di Amerika untuk urusan ini selatan nah pernah juga SP itu bertemu atau Raja Wali Allah ini bertemu dengan Dewi Lanjar jadi waktu itu tapi masih waktu itu masih dalam cengkraman selatan jadi waktu itu Raja Wali Allah itu sempat diberikan blusafir sama cameti jadi Dewi Lanjar memberikan itu dengan bahasanya begini Kang Mas ini ada titipan dari selatan untungnya selama ini apa namanya SP itu atau Raja Wali Allah itu selalu didampingi Kanjang Sunan Kalijaga jadi Kanjang Sunan Kalijaga ini selalu mendampingi dan memberikan bimbingan dia mengatakan jangan jangan diambil karena kalau diambil nanti langsung terikat kontrak dengan selatan blusafir itu nilainya bisa triliunan karena memang blusafirnya blusafir terbaik untuk orang yang terbaik Ratu Selatan tahu harus memberikan yang terbaik jadi SP ini kan keturunan dari HB2 HB2 itu maksudnya di 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 keraton itu ilmu lembu sekilan itu menjadi rahasia umum atau menjadi ilmu-ilmu para petinggi kerajaan di kalangan keraton itu banyak yang memiliki ilmu itu tapi dengan syarat mengharamkan atau meyakini tidak boleh memakan daging sapi SP menolak itu dengan bantuan atau dengan bimbingan dari Kanjang Sunan Kalijaga karena kalau SP atau Raja Wali Allah ini menerima meyakini bahwa sapi itu tidak boleh dimakan berarti bertentangan dengan hukum Allah jadi SP tetap meyakini yang haram itu babi sapi itu halal sehingga SP tidak menerima aliran darah ilmu lembu sekilan kenapa karena ilmu lembu sekilan itu datangnya dari selatan oleh karena itu kenapa Ratu Selatan tidak bisa mengalahkan SP Raja Wali Allah karena ilmu SP bukan dari selatan sewaktu diberi lembu sekilan dia menolak sewaktu diberi bulu sapir juga cemeti oleh Dewi Lanyar juga menolak sehingga keilmuan SP ini murni bukan dari selatan sesakti saktinya orang kalau ilmunya dari selatan pasti kalah pasti kalah oleh siapa ya oleh selatan sebagai gurunya nah Dewi Lanyar ini ketika ditolak ya kemudian dikembalikan karena sebenarnya Dewi Lanyar ini orangnya baik tetapi dalam dominasi pengaduh atau kebijakan dari selatan pada saat proses penaklukan Ratu Pantai Selatan di Pandan Simo selesai maksudnya kemudian orang-orang di sana bebas maka Dewi Lanyar pun otomatis bebas tidak lagi cengkram oleh kebijakan dari selatan jadi sekarang selatan wilayah dia tidak bisa lagi melakukan daya rusak keluar kalau mau rusak rusak sendiri saja tidak boleh melakukan kerusakan keluar makanya dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan pesugihan sudah mulai dikurangi atau bahkan akan ditiadakan tidak boleh nah Dewi Lanyar saat ini ketika sudah terlepas dari cengkraman selatan karena memang dasarnya dia orang yang baik maka ketika sudah lepas dari selatan dia kembali baik jadi saat ini Dewi Lanyar itu mempekerjakan orang-orang yang fisik jadi orang-orang di pekalongan itu sudah menjadi rahasia umum dia bekerja ke laut jadi dalam kesadaran orang-orang atau penduduk karyawannya itu ya biasa dan dia tahu yang yang tempat dia bekerja adalah laut tahu yang dia yang bekerja itu dia itu bekerja kepada Dewi Lanyar tahu orang-orang ini bekerja atau dipekerjakan oleh Dewi Lanyar untuk membuat tekstil dari sutra itu batik dan sebagainya nah jadi pagi berangkat ke laut pulang dari laut tapi syaratnya kalau pulang tidak boleh menengok ke belakang kalau pulang bekerja sore hari umpamanya itu tidak boleh menengok ke belakang karena kalau menengok ke belakang dia tenggelam sebelum sampai rumah sebelum masuk ke rumah jangan menengok ke belakang jadi aktivitasnya seperti itu itu manusia nyata real nyata dan digaji dengan uang nyata sesuai dengan UMR sesuai dengan kesepakatan jadi kalau kesepakatannya per bulan 3 juta maka yang didapat warga atau karyawan itu ya segitu dan uang itu uang asli hasil dari keringatnya maksudnya hasil dari proses kerjanya bisa dibelanjakan secara normal seperti kehidupan atau seperti karyawan-karyawan pada umumnya itu Dewi Lanjar jadi oleh karena kebaikan Dewi Lanjar itu maka pada saat SP membangun struktur tim dia diposisikan sebagai juru bayar jadi kalau Kanjeng Sunan Lawu sebagai Menteri Ekonominya pengatur tetak kelola keuangannya maka Dewi Lanjar ini yang menjadi juru bayar atau kasir ya juru bayar juru bayar yang jika SP atau Raja Allah membutuhkan dia yang akan mengantarkan jadi prosedur atau SOP ini dibuat untuk membangun sebuah sistem supaya semua tertata semua ikut berkontribusi kalau Latu Pantai Selatan dia hanya jaga pintu pintu kekayaan yang dia miliki aja kalau dibutuhkan harus dikeluarkan jadi sudah tidak bisa lagi menolak itu itu tentang Dewi Lanjar jadi Dewi Lanjar real ada di Pekalongan dia di Laut Utara saat ini aktivitasnya adalah pengusaha tekstil tapi tekstilnya ini karena mahal ya karena tekstil atau pakaian lah gampangnya pakaian yang dia buat itu bahannya sutra tidak dijual di dalam negeri karena terlalu mahal terlalu mahal jadi barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh Dewi Lanjar dan orang-orang Pekalongan ini ini diekspor banyak kan diekspor memang diekspor karena terlalu mahal harganya terlalu mahal karena memang kelasnya lah udah untuk kelas tinggi kelas ekonomi tinggi lah begitu itu terkait Dewi Lanjar jadi ketika daya cengkram dari Ratu Pantai Selatan sudah lepas maka Dewi Lanjar menjadi kembali kepada fitrahnya sebagai orang baik sebagai pengusaha yang tidak neko-neko apa adanya mempekerjakan orang pun tidak dibayar dengan gaji yang aneh sesuai dengan UMR lah gitu sesuai dengan kontraknya begitu itu terkait dengan Dewi Lanjar baik selanjutnya terkait dengan Ratu Langit Selatan terima kasih kita bahas Ratu Langit Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum